Intro Dalam kesiap siagaan bencana banjir, BPBD Provinsi Jambi telah menyiapkan berbagai kebutuhan logistik. Bahkan BPBD Provinsi telah mendirikan posko kesiap siagaan banjir. Pada selasa pagi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi meninjau langsung posko tersebut di kantor BPBD Provinsi Jambi. Kedatangan sekda disambut hangat oleh jajaran BPBD Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M.Dianto, mengatakan dari tinjauan untuk logistik bencana banjir untuk kabupaten kota sudah siap. Tetapi harus ditambah mengingat di Provinsi Jambi terdapat 11 kabupaten kota. Ia meminta kepada BPBD untuk mengirim surat kepada BNPB Pusat untuk penambahan logistik. Yang ada di gudang BPBD ini sudah dipersiapkan dan mudah-mudahan stok kita ini bisa membantu apabila ada kabupaten kota yang terkena dampak banjir. Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan hujan di wilayah Provinsi Jambi sudah berlangsung sejak awal November lalu dan diperkirakan akan berakhir pada bulan Maret mendatang. Saat ini BPBD Provinsi Jambi sudah mendirikan posko banjir di halaman kantor BPBD. Ia menambahkan logistik dan peralatan saat ini adalah stok sisa dari yang sudah disebarkan di setiap kabupaten kota. Jadi antisipasinya hari ini kita lakukan seluruh sumber daya yang ada termasuk logistik dan peralatan. Kisipkan posko ada apa? Posko banjir ada di sini. Posko banjir ada di sini. Di kota Jambi ya? Di masing-masing kabupaten yang sudah berikan status ada.